Intro Shalom saudara, jumpa di dalam program acara Hadi Gembala Dan pada hari ini saya akan bacakan firman Tuhan Dari Yaakobus Pasal yang pertama ayat yang ke 23 Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengapat amati mukanya Yang sebenarnya di depan cermin Saudara setiap hari kita semua ini pasti melihat cermin Minimal mungkin sekali atau dua kali lah sehari Ketika kita mau pergi kerja, kita mau ke sekolah Kita mau mungkin pergi dengan teman kita, dolan, atau apapun juga Selalu kita pasti menyempatkan diri kita untuk bercermin Apalagi khususnya untuk para wanita Engkau akan dandan di sana di depan cermin itu Kenapa kok kita mesti bercermin setiap hari? Satu alasannya Engkau ingin memastikan bahwa penampilanmu, wajahmu, semuanya sedang oke Tidak ada yang salah dengan wajahmu, gak ada kotoran Gak ada yang salah dengan rambutmu, gak acak-acakan Gak ada yang salah dengan pakaianmu, semuanya oke Ketika aku sudah bercermin ada sebuah kepuasan, keyakinan Semua akan baik dan kau akan pergi Saudara kalau dengan urusan secara fisik kita sangat peduli Bagaimana dengan urusan rohani saudara? Apakah setiap hari engkau sedang bercermin melihat kondisi rohanimu? Apakah setiap hari rohanimu dalam keadaan yang oke? Ataukah ada begitu banyak kotoran, masalah, kejelekan yang masih nempel? Saya berdoa hari ini saudara Mari kita peduli juga dengan penampilan rohani kita di hadapan Tuhan Karena Tuhan melihat yang dalam hati kita Saya berdoa renungan hari ini menyadarkan kita, memberkati kita Untuk membuat kita lebih serius lagi Memperhatikan manusia rohani kita Biarkan kondisinya dalam kondisi yang oke Tuhan Yesus memberkati Terima kasih